Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita guys tentunya dengan kabar dan informasi Lesti dan Bilar di hari ini Kabar yang selalu menarik untuk diikuti mengenai mereka berdua menuju hari bahagia Namun nyatanya ada hal yang cukup membuat kita kecewa Karena ternyata pembelakuan PPKM yang dari awal dijadwalkan tanggal 30 sampai 20 Juli Ternyata diperpanjang Ya akhirnya diperpanjang hingga 6 minggu Wow Berarti Jadwal-jadwal yang sudah direncanakan Schedul yang sudah direncanakan Termasuk akad nikah akan ditunda Jadi Ya hal itu tentunya membuat kita yang berharap akan rencana Pernikahan Lesti dan Bilar bisa live di TV Dan Tentu hal itu adalah sesuatu yang sesuit Apalagi kita tahu sebelumnya Jadwal pengajian yang akan dikelar di rumah Bila pada 4 Juli sudah gagal Tak bisa tayang di ANTV Begitupun apabila Yang namanya PPKM itu diperpanjang Rupanya juga akan bermasalah dan menjadi masalah bagi rencana Pengajian di rumah Lesti yang akan dilangsungkan pada tanggal 21 Dan akan nikah pada tanggal 23 Dan resepsi pada tanggal 24 Juli Terkait kabar tersebut Yang rupanya Akhirnya membuat acara Rizky Bilar diundur Dan ditunda Ibu Siwi selaku Direktur RSCM Memberikan Sampaian Angkat bicara Pada beberapa waktu lalu Namun tak banyak yang Disampaikan oleh Ibu Siwi terkait pernikahan Lesti dan Bilar Begitupun yang Namanya Pak Presiden Dalam pembelakuan PPKM Ia pun menyampaikan Hal yang tentunya Membuat kita Harus selalu bersabar menghadapi Pandemi di negeri ini Ini kesempatan yang Pak ini ingin saya sampaikan Sabar Nah itulah yang hanya bisa dilakukan oleh kita Bersama Sembari Mendoakan kapal ikut kita Lesti dan Bilar Yang sudah bersiap untuk melepas Masalahnya Terkait dengan Ibu Siwi Sampaian Ibu Siwi kita ketahui beberapa waktu lalu Ia tidak menyampaikan Panjang lebar Terkait Sesuatu Yang Ia sendiri Tak bisa berbuat banyak Karena sudah ketentuan negara Pemerintah Ibu Siwi hanya bisa menyampaikan Ucapan Sabat ulang tahun Pada Rizky Bilar Yang merayakan ulang tahunnya Pada tanggal 12 kemarin Tentu Hal itu menjadi kebahagiaan Tersendiri Bagi Rizky Bilar Namun Tentunya Kebahagiaan itu Belum lengkap Karena Ia ingin Di Bulan Di tahun ini Di bulan Juli Setelah Usaha Ia merayakan Yang namanya Hari Jadinya Ia ingin merayakan Hari ulang tahun Pernikahannya Nanti Jadi Tak berselang Lama Tentunya Namun Nyatanya Hal itu Tak bisa Terwujud Sudah Karena Negeri kita Indonesia Telah Memperlakukan Memperpanjang Masa PPKM Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang awalnya Dari tanggal 3 sampai 20 Juli Akhirnya Diperpanjang Dari 3 minggu Menjadi 6 minggu Tentu Hal itu Membuat Kita Semua Semakin Tak Sabar Menunggu Tapi Sebagaimana Kegemiran Papa Daniel Ini Kita Juga Ikut Himbawan Presiden Jokowi Yang Menyampaikan Di Momen Sekarang Ini Kita Harus Banyak Bersabar Tentunya Karena Siapapun Ingin Yang Terbaik Siapapun Ingin Sesuatu Yang Sesuai Dengan Rencana Dan Skidulnya Baik Lesti Dan Bilar Yang Sudah Tak Sabah Menunggu Yang Namanya Hari Pernikahan Hari Akad Nikah Mereka Akan Segera Dikelar Namun Nyatanya Ketetapan Peraturan Yang Telah Dibuat Oleh Pemerintah Tak Harus Dilanggar Sehingga Kita Semua Harus Tetap Patu Pada Protokol Kesehatan Dan Juga Patu Atas Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Yaitu Pembatasan Kegiatan Bagi Masyarakat Dengan Dilakukannya Pembatasan Bagi Masyarakat Tentunya Kita Harap Nantinya Seusai Hal Tersebut Pernikahan Rizky Bilar Dan Lesti Bisa Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harap Yang Sudah Mereka Rencanakan Karena Tentunya Pendukung Lestlar Sudari Awal Sudah Berharap Bisa Menyaksikan Momen Istimewa Dari Pernikahan Lesti Dan Bilar Dengan Baik Dengan Penuh Hikmat Yang Yang Akan Ditayangkan Secara Langsung Baik Di ANTV Maupun Indosiar Tentunya Hal Itu Adalah Mementung Kebahagiaan Bagi Kita Yang Selama Ini Selalu Mendukung Dan Mendoakan Serta Mengawal Lesti Dan Bilar Menjadi Pasangan Yang Dititai Oleh Allah Subhanahu Dengan Dengan Menikah Mengikuti Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Wala Sallam Ya Itulah Kabar Terbaru Terupdate Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Terutama Tanggal 23 Hari Akad Nikah Mereka Berdua Yakni Akad Nikah Leslar Benarkah Akad Nikah Mereka Akan Juga Diundur Atau Akad Nikah Lesti Dan Bilar Akan Dilaksanakan Disahkan Secara Hukum Saja Namun Nantinya Acara Spesial Mereka Akan Ditayangkan Secara Megah Seusai Pemberlakuan PPKM Lalu Kira-kira Bagaimana Menurut Kalian Semua Lesti Akankah Menikah Seri Terlebih Dahulu Atau Semuanya Bakal Ditunda Bagaimana Pendapat Kalian Dan Bagaimana Saran Kalian Semua Para Leslar Lover Tercinta Oke Jangan lupa Kalian Yang masih Bersetain Di Kine Kita Ini Jangan lupa Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye